selamat siang kawan kebersamaan kita kali ini masih di channel kesayangan khusus pembahasan tentang pertanian kawan kita berada di kebun klengkeng kawan ini kebun setelah kemarin itu panen kawan alhamdulillah kawan tentunya setelah dilakukan pemanenan pohon-pohon klengkeng ini juga perlu perawatan sehingga diharapkan bisa menghasilkan buah di musim yang akan datang itu lebih bagus kawan dan disini kita melakukan pemangkasan kawan itu khususnya pemangkasan bagian atas dari percabangan pohon klengkeng ini kawan tujuannya tujuannya yaitu agar pohon klengkeng ini tidak terlalu tinggi kawan sehingga nantinya bisa memudahkan kita dalam merawat pohon ini kawan juga mengurangi hama yang berapa kelawar itu tentunya dengan pohon yang pendek kelawar itu biasanya enggan untuk menyerang pohon klengkeng yang sedang berbuah kawan inilah pohon klengkeng yang setelah panen dilakukan pemangkasan bagian atasnya kawan sisa-sisa dari pemangkasan tersebut itu juga kita gunakan untuk dijadikan mulsa di bagian bawah dari pohon klengkeng tersebut kawan sebagai pengendali dari rumput-rumput yang menjadi gulma di sekitaran pohon kawan dan nantinya juga setelah terurai oleh alam itu bisa menjadi kompos kawan disini juga kita menambahkan pupuk kompos berupa kohe kawan kohe kambing ini kawan agar nutrisi dari media tanam kita itu bisa mencukupi untuk pertumbuhan dari pohon klengkeng ini sebelum akhirnya nanti bisa menghasilkan buah yang sangat bagus terus walaupun disini kohe yang kami gunakan itu belum di fermentasi ini kawan tapi ya karena sedang musim kemarau jadi kami tidak takut untuk menebarkan kohe dan kompos itu begitu dekat dengan pohonnya dan inilah beberapa cadangan pupuk kompos kohe kambing kawan persiapan nanti dalam perawatan pohon klengkeng agar pohon ini bisa tumbuh dengan baik dan subur kawan terima kasih kawan yang sudah setia dengan channel ini sampai ketemu episode selanjutnya selamat 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 selamat